Ya, pon udah selesai. Tenang aja, kan setelah pon 20 selesai, masih akan ada peparnas 16. Halo, perkenalkan, saya pun nama Neysia. Wah, halo Neysia. Mari ikut saya supaya aku lebih tahu banyak tentang peparnas 16. Wah, kenapa kita ada di Papua? Karena tahun ini tuh, peparnas 16 akan dilaksanakan di Jaipura. Peparnas itu apa sih? Peparnas ini adalah pekan paralimpik nasional. Itu tuh merupakan salah satu ajang kompetisi olahraga tingkat nasional bagi atlet penyandang disabilitas Indonesia. Nah, di tahun 2021 ini tuh penyelenggaran peparnas yang ke-16. Ada 12 cabang olahraga yang dorak pertandingkan. Apa itu, Bochia? Bochia tuh olahraga keempatan yang pakai bola. Dan itu tuh khusus untuk penyandang tunadaksai jenis serebral palsi. Kalau sepak bola serebral palsi itu seperti apa? Sebenarnya sama saja seperti sepak bola yang biasa dong main. Cuma memang ada beberapa penyesuaian. Karena yang main itu atlet tunadaksai yang mengidap serebral palsi. Kalau tenis lapangan kursi roda, sama ya seperti tenis lapangan pada umumnya. Bedanya hanya para atlet yang menggunakan kursi roda. Yo, betul. Dan dorang yang main itu wajib pukul bola dengan jarak 0,900 peparnas meter. Wah, jadi nggak sabar untuk nonton peparnas 16. Terima kasih, Bessia. Yuk, kita ikut berpartisipasi dalam meriakan peparnas 16. Terima kasih telah menonton!